selamat menikmati di dalam program ini kita akan membahas karya-karya Agung Rehadrat Masih yang telah dikompilasi dalam buku Ruhani Hazain dan untuk kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Usulki Filosofi atau di dalam bahasa Indonesia disebut atau terkenal dengan nama buku Filsafat Ajaran Islam ini adalah buku ketiga dalam jilid ke-10 Ruhani Hazain sedikit mengulas apa yang dibahas di sini buku ini adalah artikel yang ditulis oleh Hadrat Masih Muhammad AS untuk kemudian dibacakan dalam suatu pertemuan agama-agama yang diadakan oleh seorang Hindu yang bernama Suami Shadu Shugan Chander yang seogiannya akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 26, 27 dan 28 Desember 1896 namun kemudian ditambah satu hari lagi pada tanggal 29 Desember karena adanya antusiasme dari para pendengar dari para audiens yang ingin sekali mendengar kelanjutan artikel Hadrat Masih Muhammad AS yang pada kesempatan tersebut memang Hadrat Masih Muhammad tidak hadir dan artikel ini dibacakan oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama dan pada kesempatan episode sebelumnya kita telah membahas 3 dari 5 pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini dan untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas kembali dan melanjutkan pembahasan kita saya Hafizur Rahman di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atal Galib Yudi Hadiana mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi kita dalam episode kali ini Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Baik sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah membahas 3 dari 5 pertanyaan yang dibahas di dalam artikel ini sedikit saya sebutkan 5 pertanyaan yang akan dibahas di dalam buku ini yang pertama adalah keadaan tabi'i akhlaki rohani manusia itu bagian pertama kemudian pertanyaan kedua yang dibahas adalah mengenai kehidupan setelah kematian kemudian bagian ketiga adalah tujuan hidup manusia dan sarana untuk meraihnya sedangkan 2 pertanyaan yang lainnya adalah mengenai karma atau balasan atas perbuatan manusia di dunia dan di akhirat dan pertanyaan kelima adalah bagaimana atau apa-apa saja sarana untuk meraih makhluk patilahi kita telah membahas 3 dari 5 pertanyaan ini mungkin Bapak bisa mengulas kembali atau ada tambahan-tambahan yang tertinggal yang perlu Bapak sampaikan disini silakan baik Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pada episode sebelumnya kita sudah membahas 3 masalah pertama saya pikir untuk 3 masalah pertama ini pada episode kali ini saya akan menambahkan sedikit penjelasan hadrat masyid maud alaih s.a.w. untuk masalah yang pertama dan yang ketiga yang pertama berkenaan dengan keadaan tabi'i ahlaki dan rohani manusia kemudian tadi untuk pertanyaan yang ketiga ya ini berkaitan dengan apa sebenarnya tujuan hidup manusia dan bagaimana atau apa saja sarana-sarana untuk meraih tujuan tersebut nah waktu itu kita bahas baru secara sepintas baik untuk poin yang pertama sebagai tambahan terkait dengan keadaan manusia hadrat mas maud seperti sudah kita coba bahas pada episode sebelumnya di dalam buku filsafat ajaran islam ini atau islami usulki filosofi ini menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Quran kondisi manusia itu ada tiga yang pertama adalah tabi'i keadaan alami manusia yang sumbernya adalah dari nafs amarah kemudian yang kedua adalah akhlaki yang bersumber dari nafs lawamah kemudian yang ketiga adalah kondisi atau keadaan ruhani manusia nah selain itu hadrat mas maud pun menjelaskan bahwa untuk ketiga kondisi ini Al-Quran pun berisi ajaran-ajaran yang memuat cara-cara untuk perbaikan ketiga kondisi tersebut nah ini yang mungkin akan kita lihat sedikit ya pada episode kali ini jadi yang pertama berkenaan dengan perbaikan kondisi tabi'i atau kondisi alami manusia hadrat mas maud di dalam buku ini menjelaskan Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang berisi bimbingan untuk perbaikan kondisi tabi'i atau alami manusia jadi kondisi alami atau kondisi tabi'i manusia itu adalah kondisi ketika keadaannya manusia itu melakukan suatu pekerjaan tetapi belum disertai dengan pertimbangan akal gitu ya jadi melakukan sesuatu seperti hewan yang lainnya makan, minum, tidur, kawin dan lain sebagainya nah seperti itu nah kondisi seperti itu adalah kondisi tabi'i kondisi alami nah bagaimana cara perbaikannya maka perbaikannya itu adalah dengan mengajarkan terhadap manusia itu sopan santun atau adab gitu ya mana yang boleh mana yang tidak agar manusia terlepas dari kondisi seperti binatang-binatang tadi kondisi liar dan lain sebagainya seperti halnya binatang tadi jadi harus diperkenalkan adab sopan santun nah Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang membimbing manusia untuk memperbaiki kondisi tabi'i tadi salah satu contohnya Hadat Mas Maud mengutip dari Quran Surah An-Nisa ayat 24 ini terkait dengan perkawinan atau pernikahan kalau hewan-hewan itu bebas mau kawin dengan siapa saja itu tidak ada batasan maka manusia tidak boleh seperti itu maka Al-Quran mengajarkan bahwa seorang manusia itu diharamkan untuk dia menikahi ibunya ataupun ibu-ibunya ataupun anak-anak perempuannya atau saudara-saudara perempuannya ini ada sesuatu yang dilarang tidak boleh seperti hewan yang bebas ada batasan-batasan Al-Quran memuat bimbingan terkait dengan hal tersebut salah satu contohnya terkait dengan pernikahan mana yang boleh dinikahi mana yang tidak mana yang harus dilakukan mana yang tidak ini perbaikan yang pertama yang diajarkan oleh Al-Quran ini salah satu contohnya saja banyak Hadat Mas Maud mengutip penjelasan dan ayat yang lain dari Al-Quran kemudian yang kedua berkenaan dengan perbaikan kondisi kedua yaitu kondisi akhlaki atau akhlak manusia terkait dengan ini Hadat Mas Maud menjelaskan bahwa secara umum kondisi akhlak itu ada dua jenis yang pertama adalah akhlak yang dengan perantaraannya manusia dapat bebas atau terjauh dari keburukan-keburukan atau dosa kemudian yang kedua adalah akhlak yang dengan perantaraannya manusia bisa berbuat kebaikan nah Al-Quran syarat dengan ajaran-ajaran dan bimbingan untuk perbaikan kedua kondisi tadi salah satu contohnya akhlak yang diajarkan Al-Quran yang dengan mengamalkan yang manusia akan terbebas dari kejahatan atau keburukan yaitu yang pertama adalah ihsan disebut disini yaitu menjaga kesucian diri menjaga kesucian farji gitu ya nah maka Hadat Mas Maud mengutip salah satu perintah Al-Quran disini Hadat Mas Maud mengutip surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala berfirman jadi katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka merendahkan pandangan mereka meredupkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka menjaga farji mereka itu adalah lebih suci itu kan bagi mereka jadi disini diajarkan kepada manusia bahwa manusia jangan mengumbar pandangannya mengumbar hawa nafsunya karena dengan begitu maka akan timbul keburukan-keburukan maka Al-Quran mengajarkan kepada manusia agar dia meredupkan pandangannya terutama pandangan kepada tentunya orang-orang yang bukan muhrim sehingga dengan mengamalkan hal ini maka dia akan terbebas dari keburukan yang jauh lebih buruk lagi dari itu kemudian yang kedua juga ahlak yang dengan perantaraannya manusia dapat terjauh dari keburukan atau kejahatan yaitu kejujuran ada amanat ada dianat jadi Al-Quran syarat dengan ayat-ayat yang memuat mengenai pentingnya kejujuran pentingnya berkata benar lalu yang ketiga tidak jahil dan bersikap rukun nah ini adalah jenis-jenis ahlak ya salah satu beberapa contoh tadi disebutkan yang dengan mengamalkannya manusia itu bisa bebas dari kejahatan keburukan atau jauh dari keburukan kemudian yang kedua adalah yang diajarkan Al-Quran adalah ahlak yang berkenaan dengannya ketika dengan perantaraannya manusia bisa berbuat kebaikan yang pertama salah satu contohnya adalah memaafkan nah Al-Quran mengajarkan mengenai memaafkan salah satu ayat yang dikutip oleh Hadrat Masimaud Quran Surah Ali Imran ayat 135 yang berbunyi dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia jadi ahlak pertama yang diajarkan salah satu contohnya yang diajarkan oleh Al-Quran adalah memberikan maaf nah ketika manusia bisa melakukan itu orang yang berbuat keburukan kepadanya lalu dia bisa memberikan maaf sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi maka ini dengan perantaraan ini maka dia pun telah berbuat suatu kebaikan nah kemudian contoh ahlak berikutnya Hadrat Masimaud menyebutkan bersikap adil yaitu ketika orang berbuat kebaikan kita pun berbuat baik kepadanya kemudian yang kedua yang selanjutnya berbuat kebaikan yang lebih yaitu manusia walaupun ada orang yang tidak berbuat kebaikan kepada kita tapi kita berbuat kebaikan kepadanya ini diajarkan juga oleh Al-Quran lalu selanjutnya tahap berikutnya yaitu berbuat memberi kepada orang itu seperti memberi kepada kalib gerabat yaitu tanpa ada pamrih seperti seorang ibu kepada anaknya dia melakukan berbagai macam kebaikan itu dengan tanpa pamrih tanpa menginginkan suatu balasan ini yang diajarkan oleh Al-Quran oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nah, ayat 91 jadi adil, ihsan, dan ita, idil, kurba berbuat adil kemudian berbuat kebaikan yang lebih ihsan kemudian berbuat kebaikan tanpa pamrih seperti halnya berbuat kebaikan kepada kaum kerabat atau keluarga sendiri nah, ahlak-ahlak ini diajarkan oleh Al-Quran ketika manusia mengamalkan ahlak tersebut maka dia pun berbuat kebaikan dia pun semakin maju di dalam kebaikan-kebaikan nah, ini yang diajarkan Al-Quran ini adalah perbaikan untuk keadaan akhlak manusia yang dituliskan oleh Hadrat Mas Maud di dalam buku ini kemudian yang ketiga yaitu contoh perbaikan rohani Hadrat Mas Maud mengutip salah satu ayat Al-Quran Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati jadi wahai jiwa yang tentram irji'i ila rabbiki kembalilah kepada Tuhan engkau jadi dia ridho kepada engkau dan sebaliknya jadi disini Hadrat Mas Maud menegaskan bahwa keadaan rohani manusia yang sudah melalui tahap-tahapan yang tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang membantu dia untuk maju di dalam berbagai macam kebaikan dia Allah Ta'ala sendiri yang membantunya dengan roh kudus jadi ketika orang itu sudah melewati tahapan yang tadi akhlaki tadi maka dia semakin maju di dalam kebaikan sehingga setelah menyatu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala keinginannya menjadi keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang membantu nah ini bagian yang pertama ya terkait dengan tambahan mengenai permasalahan yang pertama tiga keadaan manusia oke baik saya mencoba menyimpulkan beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi adalah Al-Quran telah membahas mengenai tiga kondisi manusia tabi'i yang berasal dari nafsu amarah kemudian ada akhlaki berasal dari nafsu lawamah kemudian rohani berasal dari nafsu mutmainah dan ini juga Hazar Masaimut kemudian membahas bagaimana perbaikan cara perbaikan menurut Al-Quran yang bisa dilakukan di tiap tahap-tahapan kondisi keadaan manusia ini kemudian dari tabi'i Bapak sampaikan bahwa dalam kondisi tabi'i ini manusia itu ibaratkan seperti hewan belum ada pertimbangan akal dan bagaimana cara mengadakan perbaikannya dengan memberikan mengajarkan adab-adab kemudian dari segi akhlaki dengan mengamalkannya poinnya adalah dengan mengamalkan mengamalkannya seseorang itu bisa yang pertama terbebas dari keburukan yang kedua adalah bisa melakukan kebaikan terbebas dari keburukan misalkan tadi adalah menjaga kesucian dan lain sebagainya kemudian melakukan kebaikan seperti memaafkan berbuat adil berbuat isan bahkan sampai tahapan ita'idil kurba sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan kemudian tahapan rohani tahapan rohani ini adalah tahapan di mana seseorang itu telah menyatu dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala sendiri yang membantu perkembangan rohaninya seperti itu kalau lebih ya Pak ya oke baik lalu pertanyaan ketiga yang ingin Bapak sampaikan ada tambahan dipersilakan mengenai tujuan hidup manusia dan sarana untuk meraihnya baik pada episode yang lalu kita pun sudah membahas mengenai ini mungkin sedikit di highlight lagi ya jadi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia dan apa sarana-sarana untuk meraih tujuan tersebut Hz. Mas Maud mengutip salah satu ayat Al-Quran yang sangat jelas yaitu Quran Surah Al-Zariyat ayat 57 firman Allah SWT wa ma khalaqtul jinnna wal insa illa liya buduni jadi dan tidaklah kami menciptakan aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku jadi tujuan diciptakan atau hidupnya manusia itu adalah untuk beribadah kepadaku yaitu kepada Allah SWT ini yang diajarkan oleh Al-Quran lalu bagaimana sarana-sarana untuk meraihnya di dalam buku ini Hayat Mas Maud menjelaskan ada delapan sarana yang bisa ditempuh oleh manusia untuk meraih tujuan diciptakannya tujuan hidupnya yaitu menyembah beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT nah sarana-sarana yang dijelaskan oleh Hadat Mas Maud yang pertama yaitu mengenali Allah Ta'ala secara benar dan mengimani Tuhan yang hakiki jadi langkah pertama yang dijelaskan Hadat Mas Maud disini menjelaskan apa ajaran Al-Quran adalah kita terlebih dahulu harus mengenal Tuhan yang hakiki Tuhan yang sebenarnya karena ini adalah langkah pertama ketika tujuan sebenarnya hidup manusia adalah untuk beribadah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala kepada Tuhan yang sebenarnya lalu ketika salah misalkan di langkah awal itu salah memilih Tuhan misalkan menyembah sesuatu yang lain selain Tuhan apakah itu berhala dan sebagainya maka ketika langkah pertama ini salah maka dia tidak akan dapat meraih tujuannya tentunya kemudian sarana yang kedua mendapatkan gambaran jelas tentang kejuitaan serta keindahan yang lengkap lagi sempurna di dalam wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ini pun menjadi sarana ketika manusia mengetahui betapa agungnya Tuhan yang dia sembah itu maka ini pun akan menjadi sarana untuk semakin meningkatkan semakin membuat dia yakin bahwa oh ini memang benar Tuhanku dan ini memang memiliki keagungan oleh karena itu Hadrat Masud mengutip salah satu ayat Al-Quran yaitu Surah Al-Ikhlas jadi katakanlah bahwa Allah itu Esa Allah itu satu Tuhannya orang Islam itu cuma satu Tuhan tidak ada sekutunya jadi segala sesuatu bergantung kepadanya kemudian tidak dilahirkan tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada satu pun yang dapat menyamai jadi inilah keluarbiasaan keagungan Tuhan yang dimiliki oleh umat Islam yaitu ke sifat-sifat agungnya itu tidak ada yang bisa menandingi nah ini pun bisa menjadi sarana agar manusia semakin yakin bahwa inilah memang Tuhannya lalu dia bergerak terus beribadah mendekat sehingga dapat mencapai tujuan diciptakannya kemudian sarana yang ketiga yaitu mengenal ihsan Tuhan kebaikan-kebaikan yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya umat Islam itu adalah wujud yang begitu baiknya oleh karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran jadi seandainya kita mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan dapat kita menghitungnya jadi betapa baiknya betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu maharahman maharahim seperti matahari gitu kan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak memiliki amal sedikit pun sehingga maksudnya matahari ini diciptakan bukan hasil dari kita beramal lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu saja cuma-cuma jadi siapapun manusia di alam semesta ini bahkan makhluk yang lain pun selain manusia bisa mendapatkan manfaat dari itu ada udara gitu kan siapapun bisa meraih manfaat dari itu ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan kita bukan ganjaran sebagai dari amal perbuatan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan begitu saja dan siapapun bisa nah itulah Tuhan yang diajarkan Tuhannya umat Islam yang diajarkan oleh Al-Quran jadi kita harus mengenal kebaikan-kebaikan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat baik atau ihsan sebenarnya sarana yang keempat adalah doa hadat masyid mengetip salah satu ayat Al-Quran agar kita bisa meraih tujuan hidup yaitu menyebabkan kepada Allah ta'ala maka doa pun diperlukan Allah ta'ala mengejarkan dalam Al-Quran jadi berdoa memohonlah kepada aku aku akan mengabulkan ini doa memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya manusia untuk meraih tujuannya yaitu menyembah Tuhan yang hakiki jadi doa kemudian sarana yang kelima adalah mujahadah bekerja keras maka hadat masyid mengutip salah satu ayat Al-Quran dan orang-orang yang berjihad di jalan kami maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami jadi perlu ada kerja keras yang terus menerus jihad disini bukan perang ya Pak ya bukan dalam artian perang tapi terus menerus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencari jalan-jalan agar Allah ta'ala ridho kepada kita jadi untuk meraih tujuan diciptakan hidup manusia yaitu menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan perkara yang selesai hari ini selesai gitu tapi merupakan perlu perjuangan perlu jihad yang terus menerus bahkan sampai akhir hayat sampai seseorang itu meninggal gitu ya jadi dia harus berjuang berjihad melawan godaan-godaan dunia daya tarik-daya tarik dunia yang memalingkan dia dari Tuhan yang hakiki dan lain sebagainya nah itu adalah jihad yang terus menerus dan siapapun yang berusaha untuk terus menerus berjihad waladina jihadu finala nahdian nahum subulana siapa yang berusaha terus maka kami pun akan menunjukkannya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadat masmud memberikan penekanan juga terhadap mujahadah ini kemudian berikutnya adalah istiqomah ya tetap teguh ya istiqomah di dalam ayat-ayat Al-Quran pun banyak ya hadat masmud pun belum memberikan penjelasan mengenai kita harus tetap teguh langkah kita tidak tergoyahkan gak gampang goyah gitu ya tetap teguh dalam upaya untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya yang ketujuh adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh dan memperhatikan tauladan-tauladan sempurna mereka jadi pergaulan kita dengan orang-orang yang baik maka hadat masud mengutip salah satu ayat Al-Quran kunu ma'asadikin jadi bergaulah bergaulah berdekatanlah bertemanlah dengan orang-orang yang benar orang-orang yang baik karena itu akan memberikan efek yang apa ya efek yang membawa pengaruh baik ketika kita bergaul dengan orang baik kalau kita masuk ke tempat minyak wangi pas kita keluar kita juga dapat wanginya setidaknya jadi ketika kita bergaul dekat dengan orang-orang yang memang baik orang-orang yang memang pecinta Allah subhanahu wa ta'ala maka itu pun akan memberikan efek kepada kita kemudian sarana yang berikutnya adat masud menyampaikan sarana ke delapan sarana terakhir yaitu kasab suci ilham suci dan mimpi-mimpi suci dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini sarana yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang di dalam dirinya memiliki kepantasan kelayakan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan kabar-kabar gembira melalui hal itu melalui mimpi kasab oke tujuan hidup manusia tidak terlepas dari surah azariyat untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan sarananya sudah lapan sarana yang tadi Bapak sampaikan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai karma atau balasan yang diperoleh manusia akibat perbuatannya di dunia dan di akhirat bagaimana penjelasan nah disini Hadat Mas Maud beliau memberikan penjelasan yang pertama Hadat Mas Maud menyebutkan bahwa syariat yang benar syariat yang baik itu membimbing manusia dari yang semula kondisinya itu seolah-olah tidak ada bedanya dengan hewan tadi membimbingnya menjadi manusia lalu mengubahnya dan membimbingnya menjadi manusia yang berakhlak lalu dari manusia yang berakhlak membimbingnya lebih tinggi lagi menjadi manusia yang bertuhan jadi syariat yang benar mengajarkan hal itu dan Al-Quran pun membimbing kepada hal tersebut sehingga dengan mengikuti syariat yang benar tersebut seseorang dapat mengenal hak-haknya kewajiban-kewajibannya batasan-batasannya sehingga dia pun dapat mengamalkan tadi berbuat adil berbuat ihsan itaidil kurba dan seterusnya sehingga dengan mengamalkan semua bimbingan syariat yang benar itu wujud manusia tadi berubah menjadi wujud yang dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan sekitarnya seperti halnya cahaya matahari yang memberikan manfaat kepada yang lain jadi tadi dengan syariat yang benar ajaran yang benar itu diikuti maka manusia akan berubah menjadi manusia yang dari manusia yang seperti tadi kondisi seperti binatang menjadi manusia yang bertuhan dan dia bermanfaat bagi lingkungan bagi orang-orang di sekitarnya di dunia ini nah kemudian perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan pengkhidmatan manfaat yang dia berikan kepada manusia ketika dia hidup di dunia ini di akhirat kelak Hadrat Masud menyampaikan ketika perjumpaan dengan Tuhan itu sewaktu dia masih hidup di dunia merupakan sesuatu yang highly itu akan nampak seolah-olah nyata berjumpa dengan Allah dan perbuatan-perbuatan baiknya itu akan mewujud menjadi sungai-sungai surgawi jadi Hadrat Masud menyampaikan bahwa amalan-amalan baik yang dilakukan manusia itu akan mewujud menjadi sungai-sungai surga di akhirat kelak jadi seperti itu dampak dari amal perbuatan manusia yang dijelaskan secara singkat secara jelas gamblang ya Pak kelihatan langsung yang terakhir adalah bagaimana atau apa-apa saja sarana untuk meraih maharifat ilahi pertanyaan terakhir dalam buku ini kemudian disini Hadrat Masud berkenaan dengan pertanyaan ini beliau menjelaskan mengutip kembali penjelasan beliau sebelumnya berkenaan dengan tiga jenis ilmu yang beliau jelaskan dari Quran Surah At-Takasur jadi ada ilmul yakin ainul yakin dan hakul yakin Hadrat Masud pun menjelaskan untuk meraih maharifat itu ya peran akal juga bisa oleh karena itu kan ada ayat liulil albab dan selain dan ayat-ayat yang lain ayat yang berisi perintah untuk menggunakan akal karena dengan akal manusia bisa meraih pengetahuan bisa meraih maharifat hanya baru dengan akal saja itu belum cukup Hadrat Masud kemudian menjelaskan bahwa sarana untuk meraih maharifat yang sempurna maharifat yang betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah salah satunya itu adalah ilham ilham yang memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri turunkan kepada orang-orang yang memang di dalam dirinya dia telah membentuk dirinya sehingga dia layak untuk mendapatkan kabar-kabar mendapatkan ilham pemberitahuan ilmu langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan jadi disamping sarana tadi akal bahkan pendengaran pun bisa kata Hadrat Masud untuk seseorang meraih maharifat meraih ilmu pengetahuan contoh seperti orang yang belum pernah pergi ke London ketika mendengar orang bercerita tentang London dia jadi tahu oh ternyata London itu seperti itu nah itu telinga pun bisa tapi akal telinga itu belum sempurna yang apa yang paling sempurna adalah memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menurunkan ilham kasyab mimpi-mimpi benar kepada orang tersempurna itulah sarana yang paling sempurna untuk meraih maharifat seperti Hadrat Masud mengutip salah satu ayat Al-Quran lahumul busro fil hayati dunia jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada mereka kabar-kabar gembira bahkan ketika mereka hidup di dunia ini nah tapi kembali lagi untuk sampai kepada level tersebut yaitu Allah Ta'ala memberikan kabar-kabar secara langsung mulai mimpi atau kasyab ilham dan sarana lain maka kita harus membentuk diri kita sendiri memang untuk layak menerima itu nah itu syaratnya jadi sarana yang paling utama untuk meraih maharifat itu adalah ilham dari Subhanahu Wa Ta'ala selain akal dan sarana lain ilham adalah sarana utama untuk meraih maharifat hakiki mengenai Allah Ta'ala tapi ada syaratnya kita harus membentuk diri menjadi orang yang layak untuk menerima ilham tersebut oke baik mungkin itu ungkapan terakhir yang bisa kita simpulkan mengenai buku ini jazakumlah pada Bapak yang telah menyampaikan poin-poin yang sangat luar biasa mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipetik banyak maharifatnya pengetahuan-pengetahuan rohani yang dari Bapak sampaikan jazakumlah baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada demikianlah pembahasan kita mengenai buku Usul Ki Filosofi atau secara umum atau secara terkenal disebut buku Filsafat Ajaran Islam mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas untuk kali ini mohon undur diri wa bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum